Intro Barat memiliki kekhawatiran soal ketidakpastian atas serangan balik Ukraina. Hal itu dikatakan oleh seorang pengamat bernama Misha Glennie pada minggu 18 Juni 2023. Ia mengatakan jika perang syaraf bergemuruh di seluruh Eropa dan Amerika Serikat saat memberi dukungan internasional kepada Kiev. Selain itu mereka perang syaraf juga untuk menunggu bukti bahwa militer Ukraina bisa mengubah dukungan substansial yang diterima dari NATO menjadi keuntungan nyata. Secara pribadi Glennie mengklaim bahwa pejabat Ukraina mengakui jika angkatan bersenjata mereka tak memiliki kapasitas memulihkan kedaulatan Kiev di seluruh wilayah yang dikuasai Rusia. Mengingat jika militer Rusia telah menggali seluruh garis depan pada bulan musim dingin. Serta telah memberi dampak dengan menggunakan senjata kuat seperti rudal jelajah Storm Shadow Inggris. Kebali lagi pernyataan-pernyataan tersebut muncul. Seusai Vladimir Putin mengatakan jika Kiev gagal capai tujuan strategis apapun di tengah serangan balasan. Bahkan Ukraina sudah kehilangan 186 tank dan 418 kendaraan lapis baja. Bahkan kerugian bisa jadi terus meningkat. Putin menambahkan bahwa kerugian UAV memang sangat besar. Bahkan lebih dari 10 banding 1 dibandingkan tentara Rusia. Itu adalah fakta dalam hal peralatan kerugian meningkat setiap harinya. Terima kasih telah menonton!